Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Hayati, Kawai Keuangan Desa Citemu Percamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Dengan video ini saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum dimana dalam mentersanggakan saya saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal karena saya sendiri sebagai pelapor saya yang memberikan keterangan saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuhu Supriyadi Desa Citemu di ujung akhir tahun 2021 saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari dalam penyampaian surat tersangka ke saya yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat mengasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuhu Supriyadi tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya Kuhu tersebut jadi dimana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuhu Supriyadi Desa Citemu saya pribadi selaku kaur keuangan Desa Citemu saya beri sumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menghati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Kuhu tersebut bahkan saya juga berani bersumpah kalau uang itu tidak pernah pulang ke rumah saya satu detik pun tidak pernah selama proses penyelidikan yang hampir memakan waktu dua tahun dari waktu tenaga keluarga saya terutama anak-anak saya yang jadi korban karena waktu saya tersita hanya untuk mengungkap kasus korupsi Kuhu Supriyadi jujur anak-anak saya di rumah tidak ada yang urus karena suami saya bertugas di luar selamat menikmati